Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 1 bis abad fishing Ini dia, real yang sangatlah mantep tentunya Siapa lagi kalau bukan dari produk Deido Dengan merek Battleprick Tampilan kotak yang seperti ini Untuk satu ini tentunya sangat rekomend Untuk para mas bro yang pemula Atau buat mas bro yang ingin menambah koleksinya Nah, satu ini dengan jenis spinning Seri 1000 sangat rekomend banget yang pastinya Oke, gak usah terlalu lama Keterangan di kotak seperti ini Langsung kita buka dan kita lihat Seperti apa penampakan real yang satu ini Yang sangatlah keren yang pastinya Udah gak asing lagi lah ya Untuk yang satu ini dari Deido buat para mas bro Disini dalam kotak mendapatkan bonus stiker ya Dan mendapatkan bonus Tutup spool ya Atau pengunci drag spool Wih mantep, ini terdapat seal Sangat ramata banget, terdapat bonus Dan seperti biasa ini dapat Buku panduan dari realnya sendiri ya Ini kita kemas terlebih dahulu Agar lebih rapih tentunya Nah, seperti ini mas bro Untuk tampilan dari real yang satu ini Beuh, bukan main rasanya emang Kelihatan enak banget Putarannya ya Dari realnya pun sangatlah mewah Putarannya betul-betul ringan banget Selain putaran yang ringan Secara bodinya Beuh, bukan main mas bro Nih Tampilannya sangatlah keren banget Kelihatan mewah banget Pakai yang satu ini dari Battleprick Sangatlah keren banget yang pastinya Wow, bukan main mewah banget Dan selain itu dari tampilan handle-nya pun Wow, kokoh banget kelihatannya ya Sangat enak banget Dengan seri seribu Biasa buat main kolam ya Tentunya pemain kolam Ataupun danau Atau main casting Dari Battleprick Dengan seri seribu ya Seri kecil Tentunya dari Daido Dengan ciri khasnya seperti ini Sangatlah keren banget yang pastinya Dan untuk Relia sendiri sangatlah ringan banget ya Karena ini seri seribu Sangat enak banget Itu permainan casting ya Soalnya sangat ringan banget Dari bahannya pun Sangatlah mewah Untuk bahan ini Terdapat keterangan di bagian kotak ya Nah, jadi di bagian kotak seperti ini Keterangan sangatlah langka banget yang pastinya Disini dari bearing Atau dari bahan bodinya Disini ada Grafit kevlar Bodi dan rotor Untuk keterangan sangat lengkap Di bagian kotak dari bearing Dan keterangan yang lainnya Sangat mewah banget Jadi keterangan seperti di kotak tadinya Ini bagian bodi Disini bahan karbon Karbon grafit ya Di bagian Rotor Juga sama ini berbahan Karbon grafit Tampilannya seperti metal ya Cuman ini berbahan karbon sebetulnya Dan bukan hanya itu Ini di bagian spool Tentunya memakai Aluminum spool Sehingga membuat tampilan lebih kokoh Yang pastinya memakai Aluminum spool Dan selain itu juga Disini selain putarannya yang Enak banget Yang sangatlah ringan Untuk bagian handle ya Untuk bagian handle Jenisnya tentunya sudah Screen handle Tampilannya pun sangatlah kokoh Yang pasti power handle banget Untuk bahan handle sendiri Tentunya ini bahan Aluminum handle Sangat lakuk banget Bagian penop handle Model gaping seperti ini Dan bagian penutup samping Seperti ini ya Ini jenisnya sudah Screen handle Jadi penutupnya Model seperti ini ya Ini hanya sekedar penutup Tapi ini sangat penting juga Agar airnya tidak masuk ya Lebih bagusnya kita tutup Seperti ini Dan ini tentunya Screen handle Masih bisa dipindah Kanan kiri ya Mana tahu untuk mas bro Pakai sebelah kanan Bisa juga dipindah Nah jadi tampilannya seperti ini Tentunya screen handle Lebih fleksibel ya Lebih simpel banget Waktu pas kita masang Modelnya seperti ini Screen handle Sangatlah keren Untuk model handle Sangat simpel Berbahan aluminum handle Tampilannya sangatlah kokoh banget Sangat rekomen banget lah Untuk yang satu ini Untuk para mas bro Yang pemula khususnya Atau para mas bro Yang ingin menambah koleksinya Nah untuk yang satu ini Dari Deido Battle Brick Sangat rekomen Ini bagian penutupnya Kita tutup terlebih dahulu Seperti ini Dan selain itu mas bro Disini untuk putaran handle nya Tentunya sudah one way mas bro ya Tentunya misalkan one way Seperti ini Lebih enak lah Lebih nyaman Daripada belum one way ya Biasanya kalau belum one way Kan masih terdapat jeda gitu mas bro Untuk ini tentunya sudah aman Ini one way Dan selain itu mas bro Misalkan yang ditanya Bang ini berapa bearing Oke disini untuk bearing 6 plus 1 ya Yang berarti 7 bearing Dan untuk gear ratio disini 5,2 banding 1 Gear ratio Untuk maximal drag Untuk seri 1000 7 kilo Dan untuk keterangan lean capacity Nah seperti ini Oh iya disini untuk ratio ya Disini 5,2 banding 1 Ini bagi yang belum tahu Untuk gear ratio maksudnya 5,2 5,2 putaran dari bell arm 1 putaran dari handle Nah jadi contohnya seperti ini ya Langsung aja kita tes Ini di atas ya Ini hitung 1 2 3 4 5 Oke kembali tetap di atas ini ya Berarti 5,2 putaran dari bell arm 1 putaran dari handle Sangat mantep banget lah Untuk yang satu ini Dan selain itu lagi ya Ini untuk bagian Kawat bell armnya Lihat sangat kokoh banget Sangat tebal banget Dan untuk pentalan bell armnya ini Lumayan kuat banget nih Pentalannya lumayan kuat banget Misalnya pentalan kuat seperti ini Lentunya lebih mantep banget ya Dan ini untuk bagian lower Di bagian atas seperti ini Sangat mewah banget Dan untuk yang seri 1000 Misalkan ditanya berapa kilo Untuk maximal dragnya Disini 7 kilo Jadi untuk yang seri 1000 kilo Untuk surai kriker Standar ya Disini surai kriker Lumayan nyaring banget Yang pastinya Untuk casting Ataupun kolam Sudah cukup Keras banget Misalnya seperti ini Dan ini untuk bagian Pengunci sepul Atau pengunci drag sepul Ini kita buka ya Dan kita lihat Untuk bagian krikernya Dan disini untuk bagian Pengunci sepul Pengunci drag sepul Wow sangatlah mantep Sama seperti di bonusnya tadi ya Disini memakai seal Sangatlah mantep banget Modelnya seperti ini Wow disini untuk krikernya Langsung ke bodi Ini mantep banget nih Otomatis lebih awet Misalnya kriker seperti ini ya Dia langsung ke bodi sepul Dan untuk di bagian sini Terdapat bearing Terdapat bearing Sehingga membuat putaran sepul Lebih ringan yang pasti ya Lebih mantep banget nih yang pastinya Dan di bagian bawah ini Terdapat seal juga nih Ini berbahan karet Tentunya untuk pengaman ya Biar air nggak Masuk ke dalam bodi Dikasih seal di bagian bawahnya itu Lebih mantep banget ya Mastinya Sangatlah mantep banget Dari Battle Creek Dan untuk seri yang seribu ini Harganya sangat standar Kisaran harga 200 lebih ya Mungkin mendekati 300 ribu Untuk yang seri seribu ini Mendapatkan reel dari Daido Battle Creek Yang sangatlah mewah Dan untuk satu ini Seperti biasa Untuk bagian on-off Terdapat di bagian depan ya Ini bagian on-off Tentunya sangat penting banget Untuk pengunci Waktu pas track Biar nggak ngulur Otomatis Bisa kunci menggunakan on-offnya tadi ya Sangatlah enak banget Keterangan Sangat lengkap di bagian kotaknya ya Dari line capacity Atau bearing Rasio Dan spek berapa kilogram Terdapat di bagian kotak Seperti ini Setelah lengkap banget Dari Daido Battle Creek Dengan seri seribu Untuk yang satu ini Sangat keren banget Untuk tampilan bodinya Oh iya Untuk mas bro Jangan lupa Di subscribe channel kita Cahay Fishing Agar selalu semangat Kita memberikan Liputan video yang terbaru Dengan seliputan Alat tancing Mas bro Oke mas bro Video singkat kita Cukup sampai disini Semoga liputan dari kita Selalu berafaat Untuk kita semuanya Salam satu Mas bro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa